Apa sih sebenarnya Laylatul Qadar itu? Berarti disini Allah juga menanyakan kepada kita bahwasannya Dan menegaskan bahwasannya Sebagai manusia tidak mampu Akan menjelaskan secara detil apa itu Laylatul Qadar Karena Laylatul Qadar itu rahasianya Allah Bisa jadi di malam ke-21 Terserah Allah Siapa yang lebih tekun mencari Maka dialah yang akan mendapatkannya Karena Laylatul Qadar itu tidak disebutkan di mana Bisa jadi di malam yang ini, di malam yang ini, di malam yang ini Tapi kita masih ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan Pada saat Laylatul Qadar ini yang tidak menyalai Walaupun kita dalam kondisi haid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Harian Surya dan Tribun Jatim Network Kembali lagi dengan podcast Ramadan Dan kali ini kita kedatangan tamu Beliau merupakan perwakilan dari Fathayat Sidoarjo ya Ngapun dan PC Fathayat Sidoarjo Sekaligus saya perkenalkan beliau merupakan Pengasuh Pondok Pusantren Al-Khozini Buduran Sidoarjo Nah selain itu beliau juga berkesibukan Sebagai dosen Institut Agama Islam Al-Khozini Jurusan Al-Quran dan Tafsir Nah itu tadi profil narasumber kita kali ini Tema yang spesial yang akan kita bahas adalah Malam Laylatul Qadar bagi para wanita Nah Assalamualaikum Bu Nurhinda Mujib Terima kasih atas kedatangannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat sama-sama Alhamdulillah 10 hari di akhir Ramadan Apa yang perlu kita siapkan nih Sebagai kaum perempuan Untuk supaya gak kalah Mendapatkan kemuliaan malam Yang disebut malam yang lebih baik Daripada seribu bulan ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemirsa di rumah Para pecinta tribun Di harian surya Pada siang hari ini Alhamdulillah kita kembali lagi bertemu Dengan broadcast kita Dengan judul di akhir 10 hari Akhir bulan Ramadan Dimana kita ingin mendapatkan Pahala-pahala Pada akhir bulan Ramadan ini Terutama bagi ibu-ibu Dan para istri begitu ya Di Laylatul Qadar ini Kita harus mengerti Apa itu Laylatul Qadar Di dalam surat Al-Qadar Disebutkan A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Inna anzalnahu fi Laylatul Qadar Laylatul Qadari khairun min al-fishah Jadi malam Laylatul Qadar itu Khairun lebih bagus Min al-fishah Dari seribu bulan Jadi bagaimana kita pada saat Laylatul Qadar itu Dikatakan dalam Lebih mulia dari seribu bulan ini Kita bisa mendapatkan yang luar biasa Nah itu ya Tetapi disitu ayat berikutnya mengatakan Apa sih sebenarnya Laylatul Qadar itu Berarti disini Allah juga menanyakan Kepada kita bahwasannya Dan menegaskan bahwasannya Sebagai manusia tidak mampu Akan menjelaskan secara detail Apa itu Laylatul Qadar Karena Laylatul Qadar itu Rahasianya Allah Begitu Jadi hanya Allah yang mengetahui Letak di mana Laylatul Qadar itu Nanti berada Bisa jadi di malam ke-21 Terserah Allah Makanya Apakah yang dimaksud dengan Laylatul Qadar itu Allah menanyakan hal itu Karena manusia mempunyai keterbatasan Karena Allah lebih kuasa untuk itu Dalam artian Kalau saya memaknai begini Kalau Allah tidak menempatkan Dan menyebutkan di mana hari Atau terdapat Laylatul Qadar itu Maka kita lah yang harus Sejak awal sudah mempersiapkan diri Dan mencari Nah sama saja sepertinya kita mencari ilmu Di lautan yang luas Tergantung di mana keinginan kita Mendapatkannya Maka kita berlomba-lomba untuk itu Siapa yang lebih tekun mencari Maka dialah yang akan mendapatkannya Karena Laylatul Qadar itu Tidak disebutkan di mana Bisa jadi di malam yang ini Di malam yang ini Di malam yang ini Tergantung kita Dan nanti Laylatul Qadar itu Akan datang di mana Sampai Fajar Turunlah malaikat Diturunkan ke bumi ini Maka dari itu Laylatul Qadar ini Mempunyai makna Dalam maknanya Laylatul Qadar itu mempunyai tiga makna Ya Ada yang mengatakan Laylatul Qadar itu adalah Al-Qadru penentuan Sebuah penentuan Di mana ketentuan apapun Diturunkan pada saat itu Nah bisa jadi Makna yang seperti itu Ada yang memaknai seperti itu Ada yang memaknai Laylatul Qadar ini Adalah sebuah makna Tentang kemuliaan Dikatakan tadi Laylatul Qadri khairun Lebih mulia Dari seribu bulan Nah Ada yang memaknai Laylatul Qadar itu Sempit Sempit dalam artian Karena begitu Banyaknya malaikat Diturunkan ke bumi Sehingga Ruang itu Begitu sempitnya Begitu banyaknya malaikat Yang ada yang turun Ke bumi ini Subhanallah Itulah Bagaimana Cara kita Mendapatkan Laylatul Qadar ini Adalah Hati kita Dan Niat kita Bagaimana cara mencarinya Nah ini harus kita tata Tentunya Sejak dari awal Bulan Ramadan Kita sejak harus Mempersiapkan Untuk hal ini Baik Untuk perempuan Ataupun laki-laki Tidak ada bedanya Sana saja Bukankah Allah Tidak pernah membatasi Untuk pencapaian pahala Bagi laki-laki Dan juga perempuan Karena di dalam Al-Quran pun Disebutkan Ya ayuhannas Inna kholaknakum Minda karin wa unsah Hai para manusia Aku menciptakan Laki-laki dan perempuan Jadi baik laki-laki Maupun perempuan Sama Ya Di akhir ayat ini Mengatakan Inna akromakum Aindallohi atkokum Yang membedakan Kemuliaan kalian Di mata Allah Adalah Karena takwamu Karena takutmu Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian Masa Allah Biasa ya Kita termasuk gak ya Kira-kira Yang mendapatkan Harus antusias Iya optimis dan antusias Optimis dalam artian Kita tidak pesimis Antusias dalam artian Kita selalu berusaha Dan mencoba Dan mencoba Nah seperti itu Nah salah satu amalan Yang bisa dikerjakan nih Untuk Para perempuan nih Malam Laylatur Kod Karena tadi disebutkan Bahwa Malam Laylatur Kod Dari ini mulai Ba'da isya mungkin Atau sampai Fajar Terbitnya fajar Kira-kira amalan seperti apa Yang bisa dikerjakan Seseorang perempuan Karena keterbatasan Mungkin pada saat kita suci ya Pada saat kita tidak haid Pada saat kita tidak nifas Begitu Ini yang selalu Seperti kemarin juga saya jelaskan Ada pesimis Ada pesimis para wanita Merasa dirinya Tidak bisa sama Seperti yang Dialami Artinya Punya Apa itu Kesempatan yang kurang Dibanding laki-laki begitu ya Sebenarnya tidak seperti itu Amalan-amalan Yang bisa dilakukan Oleh kita Pada saat Menyambut Laylatur Kod dari ini Semuanya bisa dilakukan Oleh wanita Yang dalam kondisi Walaupun tidak suci Begitu ya Jadi disini Amalan-amalan Yang bisa kita lakukan Itu diantaranya adalah Yang pertama adalah Berdikir Nah dikir ini tidak Ada larangan Bagi wanita Untuk melakukan Dikir Saya lihat Di dalam Di dalam Al-Quran itu ya Di firman Allah Mengatakan Bahwasannya Dikir itu bisa dilakukan Dengan berdiri Dengan duduk Dengan sambil tidur Dan sebagainya Dan itu bisa dilakukan Walaupun dia dalam Kondisi haid Nah ini Ya itu yang harus Kita garis bawah Jadi kita sebagai wanita Jangan pesimis Ya Dalam Al-Quran dikatakan Dalam surat Al-Imran Ayat 191 Yang berbunyi Yaitu orang-orang Yang selalu zikir Yang selalu menyebut Asma Allah Zikir bisa juga Kita ambil Dari ayat Al-Quran Karena kalau kita niati Di dalam hati Zikir ini Bukan membaca Al-Quran Tetapi doa Itu diperbolehkan Walaupun kita dalam Kondisi Haid Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Itu juga termasuk zikir Kita juga memakai Ayat-ayat Al-Quran Yang lain Doa pun misalnya Itu kita ucapkan Walaupun ada Di dalam Al-Quran Tetapi kita niati Dengan Berdoa Maka itu juga termasuk Diperbolehkan Nah Amalan-amalan Yang bisa kita lakukan Kalau orang laki-laki kan Ada anjuran Untuk itikaf Sementara Kalau kita itikaf Itu tidak bisa Karena itikaf Ada di masjid Kalau kita kondisi haid Kita tidak boleh Masuk ke dalam masjid Apalagi kalau Kita kondisi haid Dalam Apa ya Pas bancar-bancar Mas deras Begitu ya Di dalam Fekih dikatakan Boleh kita itu Melewati Majid Kalau Kalau kita Khawatir Menetes Itu tidak boleh Nah Dalam kitab Jawa Begitu Itu dalam Ngaji Bahasa Jawanya Saya biasanya Dipesan tren Begitu Nah kita tidak boleh Tapi kita masih ada Amalan-amalan Yang bisa kita lakukan Pada saat Lelatul Qadar ini Yang tidak Tidak menyalai Walaupun kita Dalam kondisi haid Seperti yang saya sebutkan tadi Yang pertama adalah Zikir Karena di dalam Al-Quran Sudah dijelaskan Dalam Al-Imran 191 tadi Kita boleh Berzikir Walaupun dalam tidur Dengan tidur Dengan berdiri Dengan duduk Nah Kondisi apapun Kita bisa berzikir Dan itu tidak Mengurangi pahala Sama sekali Walaupun kita Dalam kondisi haid Bahkan saya Menggarisbawahi Kita sebagai wanita Perintah atau Ibadah kita Itu ada yang Perintah Ada yang larangan Begitu kan Ibadah kita Ada perintah Ada larangan Pada saat kita Di perintah Dan kita ridho Kita melakukan Contohnya kita wajib Sholat Kita wajib puasa Kita wajib ini Ini Dalam koridor Kalau perempuan suci Tetapi ada Ibadah larangan Yaitu Dilarang puasa Dilarang sholat Ini juga Ibadah Pada saat kita Melakukannya Dengan ridho Kepada Allah Bukankah kita Waktu haid Kita juga sakit Kita pada bulanan Kita ada Namanya Apa Seram Keram perut Begitu Kita ridho Dengan itu Ini ada menjadi Ladang pahala Bagi wanita Yang luar biasa Dan pada saat kita Mual-mual hamil Sehingga kita Tidak bisa Melakukan puasa Karena diri kita Yang tidak bisa Ini pun menjadi Ladang pahala Bagi kita Karena kita ridho Terhadap apa yang Diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Masya Allah Begitu Karena mungkin Opini ketika Wanita itu Sedikit Atau mungkin terbatas Untuk mendapatkan pahala Misalkan khayat dan nifas Itu Sebenarnya harus diluluskan Seperti ini Karena memang Banyak sekali Sebenarnya hal-hal lain Yang bisa Dilakukan Atau diamalkan oleh Para wanita Wah itu sudah Alhamdulillah Luar biasa sekali Karena mungkin terbatas Fisik ketika Hayat nifas Atau mungkin lagi Sakit ketika Mengandung Tapi ternyata Itu juga jadi pahala Menjadi pahala Bagi kita Luar biasa Justru kekurangan itu Menjadi kelebihan kita Nah yang tidak dimiliki oleh Laki-laki Nah itu yang harus Kita luruskan Pada ibu-ibu Dan juga kaum hawa Sehingga kita Menjadi optimis Dan selalu Siap untuk Melaksanakan Dengan ridho Apa yang diperintahkan Dan dilarang oleh Allah SWT Tadi masih ditanyakan Amalan-amalan Begitu ya Saya menggarisbawahi Ada tiga amalan Bagi wanita ini Selain dikir ya Saat sudah saya sebutkan Bagaimana kita dikir Dengan ayat yang sudah jelas Agar kita Walaupun kondisi apapun Bisa berdikir Yang kedua tadi adalah Berdoa Ya Di dalam Al-Quran Juga disebutkan Di dalam surat Al-Baqarah Ayat 186 Ya Di sini dikatakan Bismillahirrahmanirrahim Wa idha sa'alaka ibadi Fa'ini qorib Ketika Hambaku bertanya Ya Muhammad Katakanlah Aku dekat Dengan dia Jangan pasti Oh aku Aku ini Kondisi head Aku najis Kan begitu Kadang-kadang wanita Punya persepsi Seperti itu Tidak Pada saat kita Selalu Di dalam hati kita Ingat Allah Allah dan Allah Allah qorib Aku akan menjawab Aku akan datang Pada dia Pada saat dia Meminta Kepadaku Jadi jangan Jangan ragu Akan hal ini Berdoa Dan berdoa Dan seperti yang Saya katakan tadi Berdoa Pada saat haid Walaupun kita Mengambil dari Ayat Al-Quran Itu boleh Karena kita Berniat Tidak membaca Al-Qurannya Tetapi kita Membaca doanya Sekarang yang Paling membanggakan Lagi untuk jenengan Disini saya garisi Yang ketiga Hal yang ketiga Juga yang bisa Kita lakukan Dan semakin Mendapat pahala Pada saat kita Haid Nah itu adalah Kita Mencari jalan Menuju Pencarian ilmu Nah Seperti kita ini Sekarang diskusi Tentang ilmu Ini termasuk juga Kalau kita pada saat Haid Kita akan Mendapatkan itu Dan kita tetap Akan mendapatkan Laylatul Qodar Pada saat kita Melaksanakan itu Karena niat kita adalah Ingin Mencari ilmu Dalam waktu-waktu Kondisi apapun Dalam hidup kita Dalam Sebuah Hadis dikatakan Siapa yang selalu Di dalam hidupnya ini Mencari ilmu Menambah pengetahuan Pengalaman Yang tidak bisa menjadi bisa Tidak mengerti Menjadi mengerti Begitu Maka ini akan memudahkan Dia menuju surga Dibukakan pintu surga Nah Diskusi seperti ini Sangat membantu kita Sangat menjadikan Ladang kita pahala Pada saat kita mungkin Kita bisa melakukan ini Dan ini sama dengan Derajat orang-orang Yang mendekatkan diri Kepada Allah Pada saat Kondisi ini Mendapatkan Laylatul Qodar Sehingga jangan pesimis Saya katakan tadi Jangan pesimis Jadi banyak sekali Bentuk-bentuk Yang bisa Bentuk-bentuk Sebuah Usaha dari kita Agar kita bisa Mendapatkan Bagaimana kita Pada saat Kondisi haid Atau kondisi nifas Ibu-ibu Para remaja Dan sebagainya Untuk tetap Mendapatkan Yang terbaik Menurut Apa itu namanya Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Usaha kita seperti itu Bukan hanya kita Yang sedang diskusi ini Tapi juga pendengar Pendengar yang di rumah Yang juga mendengarkan Bagaimana ada ilmu begini Kita bisa Pencerahan begini Manfaat begini Nah itu juga Termasuk mendengarkan Ini juga termasuk Apa namanya Yang ketiga tadi ya Termasuk yang ketiga tadi Dan Allah akan memudahkan Sahalallahu Dan Allah memudahkan kita Menuju surga Nah itu Insya Allah Wah Insya Allah Semoga dicatat Semua kebaikan Amin Semoga teman-teman Mendapatkan Energinya sampai ya Karena disini Saya sudah merinding banget Ternyata kita yang Duduk dan berbincang saja Termasuk Ya begitu Ladang pahala Ladang pahala yang luar biasa Apalagi saat berpuasa Kita menyambut puasa saja Dengan antusias Itu sudah Ladang pahala yang luar biasa Itu sudah termasuk Penebus dosa-dosa kita Itu Itu tadi ya Jadi Allah menghapus dosa-dosa kita Pada saat kita puasa Dan kita menyambut dengan bergembira Datangnya bulan Ramadan Hanya bergembira menyambutnya saja Itu akan menghapus dosa-dosa kita Nah Inilah keistimewaan Ramadan Keistimewaan bulan Ramadan yang luar biasa Sayang sekali Sudah mau habis ya Jadi kayak merasa Aduh kita ngapain aja Sudah cukup kah Atau harus terus dioptimalkan Berarti sisa-sisa ini yang terus Ya harus dioptimalkan Justru ini kan sudah di akhir Di akhir-akhir 10 hari Akhir Ramadan Ini kata Rasulullah Kita harus lebih merapatkan diri lagi Untuk beribadah di akhir Bulan Ramadan 10 hari di akhir bulan Ramadan ini Karena Apa ya Pencapaian mendapatkan itu Lebih banyak Seperti itu Yuk bisa yuk Di samping sibuk mengurus Keperluan mungkin Jelang hari raya ya Pasti Yang biasanya yang full di mal Di akhir bulan Ramadan Malah di mal ini Pencapaian Lelatul Koda disana Insya Allah Iya Mungkin pagi Mungkin sore Sampai Maghribnya di mal Malamnya Malamnya di perketah Sebenarnya ini saya Banyak sekali Yang bisa kita ceritakan Masalah Lelatul Kodar Cuman karena memang Waktu kita sangat sempit sekali Ada cerita Bagaimana Cerita datangnya Lelatul Kodar itu Dari Rasulullah Begini-begini Banyak sekali cerita-cerita Itu yang harus kita tahu Sebenarnya Mungkin suatu saat Nanti kita masih bisa Bertemu lagi Tentang Lelatul Kodar ini Sayang sekali ya Iya Jadi Pengennya tuh Nambah-nambah terus Tapi sayang Seperti yang disebutkan Sama Bu Hindah tadi Bahwa Waktu kita sangat terbatas Mudah-mudahan Kita masih diberi Umbur panjang Sehingga kita masih bisa Belajar dan belajar lagi Amin Ya Demikian teman-teman Jadi Karena singkatnya Waktu kita Kali ini Kami mau Pamit Undur diri Saya Pipit Mollidia Dan Saya Nurika Anissa Iya Memohon maaf ya Apabila ada Salah-salah kata mungkin Yang kita sampaikan tadi Semoga yang disampaikan Jadi berkah Jadi enak Ya Kita akhiri ya Perjumpaan kita kali ini Terima kasih Bu Hindah Atas kehadirannya Dan penjelasannya Sama-sama Mudah-mudahan manfaat Amin Kita akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum